Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya, ini waktu untuk kembali dari kembali dari Invincible Master chapter 46. Dalam masa itu, Bayu telah mencapai kembali 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 dari Tadagon King. Sekarang, dia bisa berbicara lagi dan bekerja di Tadang. Ketika berbicara, Bayu melihat Bae Dangshui berjalan kembali. Dia menyebutnya dan meminta dia untuk kembali. Bayu mencapai kembali dari kembali dari kembali. Karena itu tidak akan terlalu menarik jika Bae Dangshui sudah berlaku. Tidaknya, Little App mencapai kembali kembali dari Bae Dangshui. Bae Dangshui tidak berharap bahwa Little App masih masih hidup dan bisa menemukan dia dengan kembali. Namun, sebelum Little App mencapai Bae Dangshui, Bayu mencapai Little App dulu. Bae Dangshui menjadi sangat senang dan meminta Bae Dangshui untuk memberikan Little App kepada dia. Karena Little App mencapai kembali dari kembali. Bae Dangshui mencapai kembali untuk dan meminta Bae Dangshui untuk membawakan Little App. Karena, karena ketika Little App mencapai kembali dari kembali kembali yang memberikan kembali, Bae Dangshui dapat mengatakan kembali dari kembali dengan pengembalian kembali. She originally told that little ape died at the end, hence of Empress Tian Wu, not expecting that the little ape was still alive. Oh, all the scars, let's leave them behind. We'll light the world up now, let us fire in your eyes, through the darkness, into the night. Oh, all the scars, let's leave them behind. We'll light the world up now, let us fire in your eyes, through the darkness, into the night. Oh, all the scars, let's leave them behind. We'll light the world up now, let us fire in your eyes, through the darkness, into the night. Through the darkness, into the night. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton